832 bakal calon legislatif atau bacaleg DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan belum memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sultan. Berdasarkan hasil rekapitulasi verifikasi administrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 832 dari 892 bacaleg dinyatakan belum memenuhi persyaratan atau BMS. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulawesi Tengah menyerahkan berita acara hasil verifikasi administrasi. Berita acara hasil verifikasi tersebut diserahkan KPU Sultan kepada Partai Politik atau PARPOL, peserta pemilu 2024. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Christian A. Auruwo, didampingi Ketua Divisi Hukum dan Pengawas Darmiyati, memimpin kegiatan tersebut. Sebanyak perwakilan 17 partai politik turut menghadiri kegiatan itu. Setelah dilakukan penyerahan berita acara hasil verifikasi di rangkaian dengan bimbingan teknis dalam rangka tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Setiap PARPOL menanyakan langkah-langkah perbaikan pada bakal calon legislatif. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor KPU Sultan Jalan S. Parman, Kelurahan Besusu Tengah, Kejamatan Palu Timur, Kota Palu pada Sabtu 24 Juni 2023 kemarin. Berdasarkan berita acara tersebut, diketahui hanya 60 dari 892 calon legislator yang memenuhi syarat. Artinya ada 832 bakal calon legislatif atau bacalek DPRD Sulteng yang belum memenuhi syarat. KPU Sultan menyediakan layanan helpdex bagi PARPOL peserta pemilu 2024 untuk membantu perbaikan administrasi bacalek. Sementara itu, pihak panitia memberikan masa waktu untuk perbaikan dimulai 25 Juni hingga 9 Juli mendatang. 832 bakal calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan belum memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Sultan. Berdasarkan hasil rekapulitasi, verifikasi, administrasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sebanyak 832 dari 892 bacalek dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS. Ketua Divisi Penyelenggaran Christian A. Urowo menyatakan 832 bacalek yang dinyatakan BMS terjadi karena berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut seperti nama pada silon dan ijasa, terdapat kekeliruan, serta ditemukan beberapa bacalek yang ganda. Data bacalek yang ganda ini berarti ganda internal maupun eksternal dari partai. Christian A. Urowo menambahkan KPU Sulawesi Tengah memberikan batas waktu mulai dari 25 Juni hingga 9 Juli tahun 2023. Christian Urowo juga menjabatkan KPU Sulawesi Tengah menyediakan layanan health tax bagi parpol beserta pemilu 2024. Health tax ini bertujuan agar membantu parpol memperbaiki administrasi bacalek untuk dapat mengikuti konsentrasi pada 2024 mendatang. Kembali ke studio Rekan Yunista.